Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Ijabah Cinta dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Ijabah Cinta Yang pastinya makin hari makin seru, makin keren dan makin membuat kita semua penasaran Nah kira-kira bagaimana kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Ijabah Cinta Untuk episode nanti sore, dimana di episode nanti sore kita akan melihat bagaimana nantinya cinta yang tiba-tiba mual ya kawan-kawan Ya cinta pun dibuat bingung karena hal ini Lalu apakah memang benar cinta ini sekarang sedang mengandung anak biru? Tonton video ini sampai dengan selesai ya Di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Biru menyelamatkan cinta dari kejahatan Pak Anwar ya kawan-kawan Ya cinta hampir saja dilecehkan oleh Pak Anwar namun biru akhirnya berhasil untuk menyelamatkan cinta Meski pada akhirnya biru juga harus terkapar akibat dipukul dari belakang oleh Pak Anwar Namun lagi-lagi cinta masih selamat karena cinta diselamatkan oleh Aris Ya ada sesuatu hal yang membuat biru benar-benar merasa sangat bersedih Yaitu ketika biru mendengar bahwa cinta ternyata membalas cinta Aris ya kawan-kawan Padahal saat itu cinta setengah sadar dan di alam bawah sadarnya cinta sedang berinteraksi dengan biru ya kawan-kawan Namun hal ini membuat biru salah faham dan bahkan biru begitu sangat bersedih Seperti yang kita lihat pada foto ini dimana pada saat itu biru terlihat sedang memandangi foto cinta ya kawan-kawan Di dalam handphonenya ya biru tak henti-hentinya berharap bahwa dirinya bisa kembali lagi bersama dengan cinta Saat itu biru berjanji bahwa dirinya akan membuat rumah tangga mereka atau membuat pernikahan mereka kembali utuh seperti dulu Sementara itu di sisi lain cinta juga sedang sholat ya kawan-kawan Lalu kemudian cinta berdoa Cinta juga menginginkan hal yang sama ya kawan-kawan Apabila kebahagiaan cinta bersama dengan biru Maka cinta meminta untuk dipersatukan dan apabila kebahagiaan cinta yaitu berpisah dari biru Maka cinta juga memohon untuk dipisahkan dengan cara yang baik tanpa adanya benci dan juga dendam di dalam hati Lalu kemudian adegan pun berganti dimana saat itu dibagi hari ketika cinta sudah dandan rapi dan ingin berangkat ke kantor Tiba-tiba ketika cinta mau berpamitan dengan Bu Widya Tiba-tiba cinta pun mengalami mual ya kawan-kawan Bu Widya pun terkejut melihat cinta yang tiba-tiba mual-mual seperti itu Cinta langsung lari ke kamar mandi Namun kakek Suryo benar-benar sangat kejam ya kawan-kawan Saat itu kakek Suryo benar-benar menghakimi cinta dan mengatakan bahwa cinta tidak bisa menyembunyikan ini semua karena ini adalah aib Ya padahal meskipun cinta hamil dengan biru itu bukanlah sebuah aib ya kawan-kawan Karena memang mereka pernah menikah dan mereka saat ini juga masih terikat menjadi pasangan suami istri ya kawan-kawan Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga menyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin ya Karena setiap hari Mimin akan mengupdate dan juga membagikan informasi terbaru tentang alur dari cerita sinetron Ijabah Cinta Mimin sarankan agar teman-teman juga menonton video ini sampai dengan selesai ya Karena agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di antara kita Di sini semua orang bingung ya kawan-kawan terutama Pak Rahmat dan juga kakek Suryo Bagaimana nantinya jika Cinta memang benar-benar hamil Karena kehamilan Cinta pasti akan menimbulkan berbagai macam pertanyaan di lingkungan sekitar ya kawan-kawan Karena Cinta masih sendiri Ya Cinta belum pernah memperlihatkan kepada semua orang bahwa dirinya sudah menikah Apalagi Cinta ditinggal pada malam pertama pernikahannya Tentunya hal ini akan menjadi gunjingan para warga Dan hal inilah yang membuat kakek Suryo menjadi semakin marah kepada Cinta Karena merasa bahwa Cinta adalah semua sumber permasalahan yang ada di dalam kehidupan keluarganya Ternyata tak hanya keluarga Cinta yang bingung Cinta juga bingung ya kawan-kawan dengan kehamilannya Karena saat ini Cinta sedang bekerja bersama dengan Aris Dan tiba-tiba jika nanti Cinta hamil anak biru ya kawan-kawan Tentunya hal ini akan membuat kehidupan Cinta menjadi semakin dramatis Dan bahkan mungkin Cinta akan semakin menderita karena hal ini Ya namun kita juga harus optimis bahwa bayi ini bisa menjadi sebuah jembatan Untuk hubungan Cinta dan biru bisa kembali ya kawan-kawan Karena biru memang harus bertanggung jawab atas kehamilan yang saat ini dialami oleh Cinta ya kawan-kawan Sebagai suami biru seharusnya memang siaga dan selalu memprioritaskan Cinta Wah 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 bakalan makin seru banget nih ya kawan-kawan Kalau Cinta memang benar-benar hamil ya kawan-kawan Tentunya ini akan menjadi berita yang sangat luar biasa bagi para pecinta sinetron Ijabah Cinta yang menginginkan agar biru dan juga Cinta Segera kembali menjadi pasangan suami istri seperti dulu ya kawan-kawan Ya bahkan mungkin Tante Rita sudah tidak bisa menghalangi biru lagi Karena biru pasti akan lebih memilih Cinta yang sedang mengandung anaknya Daripada menuruti semua perkataan dari Tante Rita Yang pada akhirnya hal itu juga hanya demi keuntungan Tante Rita Dan juga kelangsungan bisnis dari Tante Rita Nah makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Ijabah Cinta Yang akan tayang setiap hari pukul 16.50 hanya di SCTV Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur cerita sinetron Ijabah Cinta Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton cerita ini sampai dengan selesai ya Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi positifnya Terima kasih sudah menonton